Halo semuanya, selamat datang kembali di MiTub Channel ini adalah lening Sipos X1 oh ya gimana kabar kalian guys, jadi semoga sehat semua ya lening Sipos X1 ini lakit seri lening yang middle ya mengarah ke high end, ya ada 4 warna warna black yang kalian tonton saat ini ada warna merah, kemudian black red dan warna putih jadi yang kalian tonton saat ini adalah warna black silver ya guys oke ini tampilannya, framenya sorry, shaftnya dia ada TB Nano Box, ada frame ya ini X-Rocket 1 ini guys, shaftnya kita mengarah ke framenya sekarang nah di atas ada wing stabilizer yang disematkan lening untuk stabilisasi ini ada box type frame kotak ya guys, boxnya ini apa framenya ini guys jadi hitamnya hitam glossy ya guys tengahnya ada lening tengah framenya oke, dan ini frame luarnya dia silver ya guys nah ini guys kalau liat langsung ini siam ya guys, cakep ini frame luarnya, silver nah ini juga ada aksen silver ya kiri kanannya kita putri ya guys ini bacaan shaftnya ada tension jadi untuk horizontal itu dia di 26 vertical 30 verticalnya 28 sorry jadi tarikan senar keatasnya itu 28 untuk kesampingnya 30 dan ini bonusnya ada lening geforce yang seri 3000an ya ada super light technology ya ringan ya rakyat ringan tapi buat ngerang enak ini composite design beratnya tadi ya 70 gram an ya nah ini ini geforce 30500 super light secara material emang beda ya sama lisycos dia HTV ya guys full high carbon graphite ya ini strappingnya agak ada aksen-aksen kayak sarang lebah ya guys nah ini kita kontor langsung aja si geforce 3500 super light dan lening seapos emang secara feel di tangan seapos ini lebih dapet ya guys lebih enak walaupun emang bukan tipe racket attack ya seapos ini tapi buat ngerang dapet guys dipake all run kena semua ya ini ini end capnya beda ya guys kalau si seapos ini merah ya seperti seri-seri windstorm kalau si super light geforce 3900 ini dia warna silver merah ya jadi itu perbedaannya ya dua kali lipat lebih harga wajar ya kalau si geforce ini kan 400 ribuan kalau si lening 1 juta 300 500 juta 500 ya tergantung paket bundling pembelian jadi itu guys ya ini kalau kalian pengen puas ya ambil si pos aja guys dipake main gimana pun enak ya power control clear loop dapet semua mungkin powernya saya rasa gak terlalu dominan ya jadi untuk bermain double enak guys kalau geforce ini gimana ya ya kurang lah walaupun ietv karena apa ya guys saya pernah pake yang 8900 pun gak kurang nyaman ya saya pake sebulan kurang saya lepas ya yang seri geforce 8900 yang extra strong saya kurang cocok ya jadi kalau kalian pengen ada pet lebih puas apa ya ambil si pos x1 ya guys ini gak ada tiruannya sampai saat ini ya kedua seri ini jadi kalian aman untuk beli seri si pos x1 atau geforce 3000 seris ya 3800 700 900 per light tapi kalau puas ya ambil si pos geforce kalau ada budgetnya limit ya terserah cara kita pake guys cuma si geforce ini lebih apa ya ya lebih ramah di kantong aja ya gitu sih guys bedanya jadi not so impressive ya racket dengan harganya ya segitulah ok guys